Sebelumnya, sastrawan Sitok Srengenge menyampaikan curahan hatinya perihal kabar yang beredar di publik atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan terhadap seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Saat itu, Sitok berjanji akan bertanggung jawab atas kekeliruannya. Kasus yang menjerat penyair Sitok Srengenge bermula dari laporan seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia berinisial RW yang kini hamil 7 bulan. Sempat dikabarkan menghilang, Sitok akhirnya mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab terhadap mahasiswi 22 tahun tersebut. Namun, Sitok membantah bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan pemaksaan. Hal ini pun didukung anak Sitok melalui surat terbuka yang ditulis dalam blog pribadinya. Bahwa itu salah, itu kilaf, itu saya akui. Hubungan di luar nikah itu kesalahan, saya akui. Saya sudah minta maaf kepada anak istri saya, kepada Tuhan. Berilah saya kesempatan untuk menunjukkan tanggung jawab itu. Karena saya tidak akan pernah mengapekan dan menyianyakan darah daging saya. Saat ini polisi masih melengkapi keperluan administrasi kasus ini untuk keperluan pemeriksaan. Sementara RW dan saksi-saksi lain akan dipanggil pekan depan sekaligus untuk pemeriksaan barang bukti. Tim Liputan